CONFIRE Salah satu hal yang penting sering dikaitkan dengan kepribadian seseorang ialah sodiak atau bulan kelahiran. Namun, tahukah kalian bahwa kepribadian seseorang juga bisa dilihat dari hari lahir mereka lho? Lantas, apa saja kepribadian seseorang berdasarkan hari lahir ini ya? Yuk simak ulasannya guys. Nah, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini ya guys untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Berikut ini 7 Kepribadian Seseorang Berdasarkan Hari Lahir Nomor 1 Hari Senin Yaitu Melambangkan Bunga Bunga biasanya disukai orang karena keindahannya. Begitu juga, orang yang lahir senin ini lebih cenderung mementingkan penampilan lahirnya. Dimanapun ia berada, selalu tampil rapi dan prima. Jadi, tidak heran lho kalau banyak yang menyukainya. Namun, kekurangannya adalah sering membanggarkan diri dan keras kepala. Tapi, si bunga ini murah hati lho. Dua, Hari Selasa Melambangkan Api Orang yang lahir pada hari Selasa ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Suka menolong tanpa membeda-bedakan orang. Orang Selasa ini sangat setia dan susah untuk jatuh cinta lho. Namun, kalau sudah jadian sama orang Selasa ini, jangan coba-coba untuk menipunya atau mengkhianatinya. Karena dia bakal cepat naik hitam dan gaya marahnya gelet, yaitu suka membesar-besarkan masalah. 3. Hari Rabu Dilambangkan Dengan Daun Mereka yang lahir pada hari ini mempunyai sifat pendiam, keperibadian tenang, berwibawa, dan ramah tamah. Tapi sayangnya, si Rabu ini dia cepat terbawa arus dan juga gampang percaya omongan orang yang belum tentu benar. Dia paling anti diperintah, tapi sayang sama keluarga. Nomor 4 Hari Kamis Melambangkan Angin Angin selalu bertiup kemanapun tanpa rasa lelah. Begitu juga, orang yang lahir pada hari Kamis ini adalah orang yang tidak mudah menyerah. Semangat kerja tinggi, tekun, dan giat berlatih. Tapi, orang yang lahir pada hari Kamis ini tidak bertah di rumah. Cuma dia kadang seperti pepatah, bagaikan kacang, lupa pada kulitnya. Yaitu suka lupa diri, dan terkenal banyak omong, dan curiga berlebihan. Sifatnya yang diacungi jempol adalah tidak suka dendam. Nomor 5 Hari Jumat Melambangkan Air Air itu tenang, menyejukkan dan membawa kesegaran, tapi juga dasyat bagikan ombak laut. Yang lahir pada hari Jumat ini terkenal agak pendiam, tapi bukan berarti bodoh, karena dia berprinsip lebih baik diam daripada berbicara tidak ada gunanya. Wibawanya yang sangat besar, sehingga tidak heran kalau dia terkenal dan dikagumi. Tapi dia egois, keras kepala, suka membanggakan diri, dan semua kemauannya harus dituruti. Nomor 6 Hari Sabtu Melambangkan Bumi Yang lahir pada hari Sabtu ini, fisiknya sangat kuat. Berpendirian kuat, kokoh, dan tegar. Cita-citanya yang tinggi, dan sangat bermurah hati. Orang Sabtu ini tidak akan segan-segan memberi apapun yang dia punya asal itu dapat menolong orang. Kekurangannya adalah ingin selalu menguasai atau memiliki apa yang dia suka, agak egois dan sombong, tapi dia tidak cepat putus asa dan selalu berusaha terus. Nomor 7 Hari Minggu Melambangkan Mega Biasanya, orang yang lahir pada hari Minggu ini mempunyai banyak teman, bergaurang yang luas seperti luasnya Mega. Selalu ramah pada setiap orang dan terkenal gigih dalam bekerja. Tapi, kekurangannya adalah sering berlarut-larut dalam kesetiaan dan segala kemaunya harus dituruti. Kalau tidak dituruti, dia akan berusaha mendapatkan dengan cara apapun. Soal cinta, dia selalu setia dan bukan tipe gampangan. Nah, Sobat Dewata, demikian tujuh keperibadian seseorang berdasarkan hari lahir ya. Dan, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!